SM Store, amanah dalam muamalah Begitu Rasulullah itu ternyata diutus dari kalangan bangsa Arab Mereka orang Yahudi mulai berpecah Ada yang beriman ikut Nabi Muhammad Ada yang tidak mau beriman Jadi ketika orang itu berdakwah, mendakwakan sesuatu Ada pro dan ada kontra itu wajar Wajar, dimana-mana ada pro dan ada kontra Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Ada yang suka, ada yang juga tidak suka Tidak mungkin bagi diri kita untuk menggapai keriduan semua golongan Tidak mungkin Tidak mungkin bagi diri kita untuk menggapai Kecintaan dari semua golongan, tidak mungkin Kalau ada orang yang berdakwah Dan dia bisa menggapai keriduan semua golongan Kencintaan semua golongan Jangan-jangan ada yang salah dengan dakwah kita Loh kok bisa? Ya, dakwahnya kayak dakwah pramuka Pramuka gimana biasanya? Disini senang, disana senang gitu ya Yang penting ABS lah ya Asal Bapak senang Asal jamaah sini senang Ya, ngikuti jamaahnya Asal jamaah disitu senang Ngikutin jamaahnya Asal jamaah disana senang Asal jamaahnya Maka dari itu Ketika Nabi SAW diutus Mereka Mulai berpecah Bahkan orang-orang Yahudi Itu sudah terjadi perpecahan Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Sejak diturunkannya Tawrat Orang-orang Yahudi Sudah mulai berpecah belah Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran Janganlah kalian itu Seperti orang-orang yang berpecah belah Dan berbeda pendapat Setelah turun di tengah mereka Keterangan yang jelas Al-Bayina Maka dari itu Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan Orang-orang Yahudi Akan berpecah belah Menjadi 71 atau 72 golongan Orang-orang Nasara Juga akan berpecah belah Menjadi 71 atau 72 golongan Dan umatku akan terpecah belah Menjadi 73 golongan 73 golongan 73 golongan bukan dalam arti Nama ormasnya atau nama organisasinya Bukan Tapi pemikirannya Haluannya Ada golongan Liberal Ada golongan Ada mu'tazilah Ada golongan jahmiyah Ada golongan takfiriyah Suka mengkafirkan orang lain Itu umat Islam akan berpecah belah Jadi 73 golongan Maka kemudian Kata Rasulullah SAW Bahwa 73 golongan itu Semuanya masuk neraka Kecuali satu golongan saja Maka para sahabat bertanya Siapa ya Rasulullah yang bakal masuk surga Maka Rasulullah mengatakan Iaitu mereka Yang Yang mengikutiku Dan mengikuti Para sahabatku Itu mengikuti Petunjuk Rasulullah Dan mengikuti petunjuk Para sahabat Nabi SAW Assalamualaikum